Kedua puluh satu, pemberian hadiah Atau berderma secara tidak tulus Dengan tujuan mendapatkan suatu imbalan Atau untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya Adalah bersifat rajasi Kalau ada orang miskin Atau orang yang tidak begitu kita Gimana begitu hubungan kita tidak begitu baik Kita tahu dia dari keluarga berkecukupan Atau bahkan miskin Punya hajatan Punya samskar Punya perkawinan, biwaha Atau apa di rumahnya Kita cari di barang-barang di rumah Ada satu set gelas yang Dibungkusin rapi kita kasih hadiah Tapi kalau ada orang kaya Kita pergi ke supermarket, ke mall Beli hadiah yang besar Walaupun kita tidak Tidak bisa sebetulnya memberikan hadiah Seperti orang yang kaya Tidak butuh hadiah Mau diberikan yang mahal pun Dia mungkin sudah buang-buang Tidak dipakai juga Orang yang miskin ini justru Membutuhkan sesuatu yang berguna Jangan diberikan gelas 6 biji saya dulu sering sekali Ketemu dengan orang-orang Miskin Dan mereka tidak tahu Mau apakan Setiap orang memberikan hadiah 6 gelas Dia sampai bisa ratusan gelas Mau diapakan Mau minum berapa kali Pakai berapa gelas Tapi kalau orang kaya Diberikan kipas Nah ini Dia tidak butuh kipas Di rumahnya sudah ada AC Mau diapakan juga Memberikan hadiah pun Harus tepat Jangan memberikan hadiah Yang tidak berguna Dan kepada orang yang tepat Yang layak untuk menerima 2 Berderma atau memberi hadiah Tanpa ketulusan niat Dengan rasa kesel Tidak pada tempatnya Tidak tepat Dan kepada seseorang Yang tidak layak Untuk menerimanya Disebut tamasi Ini sering terjadi Dalam keluarga justru Punya anak Punya keponakan Yang sebetulnya kita tahu Dia itu tidak benar Jadi dalam hati kita Tidak ada ketulusan juga Ingin memberikan sesuatu Karena paksa Mau tidak mau Karena dia anak Karena dia keponakan Tidak perlu memaksa diri juga Bapak saya dulu Selalu mengingatkan Kalau kau punya anak yang baik Suputra Tidak perlu ditinggalkan Apa-apapun Dia bisa cari uang sendiri Kalau kau punya seorang Kuputra Anak yang tidak baik Ditinggalkan apapun Dia akan habiskan Malah ditinggalkan uang Dia akan lebih Lebih jadi Kuputra yang lebih baik lagi Jadi orang bejat Yang lebih tinggi lagi Dengan menghabiskan uang itu Dan saya setuju Saya setuju Berulang kali Saya mengingatkan Entah di Sarasmu Chaya Atau di salah satu Beras Petitato Atau di mana Yang saya terjemahkan Cuma saya selalu lupa Sumbernya Anak yang Tidak baik Dia bukan putra Dia adalah mutra Kencing Dua-duanya keluar Di organ tubuh yang sama Jadi Kalau punya anak Jangan cepat-cepat Dianggap suputra Dia harus membuktikan dulu Dia suputra atau tidak Karena untuk menjadi putra saja Putra itu apa Yang membebaskan orang tuanya Dari segala macam hutang-piutang Itu baru putra Suputra berarti Bukan cuma membebaskan orang tuanya Dia juga melayani keluarga besar Dulu dalam keluarga besar Pengertian keluarga besar Dalam sanskripto adalah Wansha Yang sekarang jadi wangsa Dalam bahasa Indonesia Wangsa itu sebetulnya Keluarga besar Kuru Wansha Kuru Wanshi Jadi pendawa dan kurawa Dua-duanya itu dari keluarga Kuru Wanshi Wanshnya adalah Kuru Yaduwanshi Krishna dari keluarga Yadu Begitu juga Wanshi itu bukan Bukan tidak sama dengan Dengan Marga Tidak sama juga dengan Dengan Satu profesi Wangsa itu adalah Keluarga besar Jadi setelah dia Membebaskan hutang-piutang Keluarganya Baru dia menjadi Suputra ketika dia Membebaskan Hutang-piutang Wangshenya Kalau Wangshenya itu Telah berbuat sesuatu yang Tidak baik di masa lalu Bagaimana dia bisa Memperbaiki kondisi Seperti itu Ada orang-orang Kamu ini dari Wanshi ini Bejat Bagaimana dia bisa Membalikkan citra itu Kalau sudah bisa Membalikkan citra itu Baru disebut Suputra Jadi bukan Anak begitu Lahir terus Langsung Suputra Tidak Dia harus Membuktikan Dirinya dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati